Kitab Daniel Kisahnya terjadi setelah serangan pertama Babel ke Yerusalem dan mereka menjarah kota dan baik suci dan membawa sekelompok umat Israel ke pengasingan. Di antara mereka ada empat orang yang berasal dari keluarga Daud, yaitu Daniel, yang nantinya disebut Belt Sasar, dan tiga orang temannya, yang lebih kita kenal dengan nama Babelnya yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kitab ini berkisah tentang perjuangan mereka untuk memelihara pengharapan di wilayah musuh mereka. Rancangan kitab ini sekilas tampak sederhana. Pasal 1-6 berisi kisah tentang Daniel dan teman-temannya di Babel, sedangkan pasal 7-12 berisi penglihatan Daniel tentang masa depan. Namun kedua bagian ini menjadi lebih menarik karena fitur rancangan lainnya, yaitu bahasa yang dipakai dalam kitab ini. Awalnya kitab ini menggunakan bahasa Ibrani, yaitu bahasa kaum Israel, tapi pasal 2-7 ditulis dalam bahasa Aram, bahasa sepupu dari bahasa Ibrani yang dipakai secara luas di antara kerajaan-kerajaan kuno. Tapi kemudian di pasal 8-12, kitab ini kembali menggunakan bahasa Ibrani. Rancangan ini menunjukkan bahwa pasal 2-7 merupakan bagian yang berkesinambungan, yang juga menunjukkan pentingnya pasal 2 dan 7 untuk kita memahami pasal-pasal selanjutnya dalam kitab ini. Mari kita masuk lebih dalam. Pasal 1 memperkenalkan fokus utama dari paruh pertama kitab ini, yaitu Daniel dan teman-temannya. Mereka sangat bijaksana dan cakep, dan mereka diangkat menjadi pegawai di istana kerajaan Babel. Tapi mereka ditekan untuk menanggalkan identitas keyahudian mereka dengan cara hidup dan makan seperti orang Babel, dan melanggar aturan makan orang Ibrani yang ada di kitab Taurat. Jadi mereka menolak dan lebih memilih untuk setia kepada Taurat, dan itu membuat mereka ada dalam bahaya. Namun Allah menyelamatkan mereka, dan akhirnya mereka justru ditinggikan oleh Raja Babel. Setelah ini, mulailah bagian berbahasa aram yang memiliki rancangan simetris yang keren. Jadi pertama-tama Raja Babel bermimpi, dan ternyata hanya Daniel yang bisa mengartikan mimpi itu. Mimpi itu tentang sebuah patung yang amat besar yang terbuat dari empat macam logam, dan yang menyimpulkan beberapa kerajaan, dan kepalanya menyimpulkan Babel. Tapi kemudian sebuah batu besar menimpa dan meremukkan patung itu, dan batu itu menjadi gunung yang besar. Nah, mimpi ini hanyalah yang pertama dari banyak pengelihatan simbolis dalam kitab ini. Dan mimpi ini memperkenalkan alur cerita dasar dari semua pengelihatan lainnya. Daniel mengatakan bahwa patung itu mewakili deretan kerajaan manusia yang berawal dari Babel, dan mereka semua akan memenuhi dunia milik Allah dengan kekerasan. Namun, suatu saat, kerajaan Allah akan datang dan akan melawan serta merendahkan kerajaan-kerajaan sombong di dunia dan memenuhi bumi dengan keadilan yang memulihkan dari pemerintahan dan kekuasaan Allah. Berikutnya, Pasal 3 menceritakan kisah yang terkenal tentang tiga teman Daniel yang menolak untuk sujud dan menyembah patung berhala yang besar, yang sama halnya dengan patung di Pasal 2. Patung itu menggambarkan raja dalam kekuatan kerajaannya. Jadi teman-teman Daniel dijatuhi hukuman. Mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi Allah melepaskan mereka dari maut dan mereka dipuji oleh raja, yang sekarang mengakui bahwa Allah mereka adalah Allah yang sejati. Setelah ini ada dua kisah tentang dua raja Babel, sang bapak yaitu Nebukadnesar dan anaknya yang bernama Belsasyar. Mereka berdua penuh kesombongan karena kekuatan kerajaannya. Jadi sama seperti di Pasal 2, Allah mengingatkan mereka berdua melalui mimpi dan penglihatan. Dan sama seperti di Pasal 2, hanya Daniel yang bisa mengartikan mimpinya. Daniel meminta kedua raja itu untuk merendahkan diri di hadapan Allah, dan kedua raja itu dengan sombongnya menolak. Jadi Nebukadnesar menjadi gila. Dia menjadi seperti binatang liar di padang. Tapi kemudian dia merendahkan diri di hadapan Allah, dan kemanusiaannya dikembalikan kepadanya. Dia dipulihkan kembali sebagai raja. Kisah ini sangat bertolak belakang dengan anaknya, Belsasyar, yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah, dan terbunuh malam itu juga. Nah, kedua kisah ini mengambil gambaran dari kejadian Pasal 1 dan 2 dan Masmur 8, di mana manusia digambarkan sebagai gambaran yang mulia dari Allah. Allah telah memberi otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas semua binatang di padang dan burung-burung di udara atas nama Allah, yang adalah raja sejati dunia. Tetapi ketika kerajaan manusia melupakan hal itu, ketika mereka memberontak dan menjadikan diri mereka dan kekuatan mereka sendiri sebagai Tuhan, mereka menjadi lebih rendah daripada manusia, seperti binatang buas yang akan menghadapi keadilan Allah. Kisah ini membawa kita ke Pasal 6 yang merupakan pasangan dari Pasal 3. Kali ini, Daniel lah yang dihukum oleh karena ia menolak untuk berdoa dan menyembah raja sebagai Allah. Dan sama seperti teman-temannya, Daniel dijatuhi hukuman mati dan dilemparkan ke dalam gua singa. Namun Allah meluputkannya dari binatang-binatang itu, dan sama seperti teman-temannya, raja meninggikan Daniel dan memuji Allahnya. Dan kisah ini menuntun kita ke Pasal 7. Pasal 7 berpasangan dengan Pasal 2 dan merupakan bagian tengah kitab ini, di mana keseluruhan temanya menyatu. Ini adalah mimpi yang lainnya. Tapi kali ini, Daniel lah yang bermimpi. Dan ironisnya, Daniel tidak memahami mimpinya, sampai seorang malekat menjelaskannya kepadanya. Daniel melihat empat binatang besar. Ada yang menyerupai singa, beruang, dan macan tutul yang bersayap. Masing-masing binatang ini melambangkan kerajaan yang sombong. Dan binatang yang terakhir adalah binatang yang menakutkan dan digambarkan sebagai kerajaan yang sangat jahat. Dan dia memiliki banyak tanduk, sebuah simbol yang umum untuk raja-raja dalam perjanjian lama. Dan ada satu tanduk yang spesifik yang menggambarkan seorang raja yang sombong serta meninggikan dirinya di atas Allah dan menganiaya umat Allah. Nah, mereka disimbolkan dengan figur yang disebut anak manusia, yang merupakan gambaran dari umat perjanjian Allah dan raja mereka yang berasal dari garis keturunan Daud. Namun tiba-tiba, Tuhan yang dijuluki yang lanjut usianya, datang dan membangun tahtanya. Dia mengalahkan binatang yang menakutkan dan memuliakan anak manusia dari awan-awan, di mana dia datang untuk duduk di sebelah kanan Allah dan mengambil bagian dalam pemerintahan Allah atas bangsa-bangsa. Kita bisa menilih ke belakang dan melihat bagaimana kisah-kisah di bagian paruh pertama ini saling berkaitan. Tiga kisah tentang kesetiaan meskipun dalam penganiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk menawarkan harapan kepada umat Allah yang menderita di antara bangsa-bangsa. Namun mereka menderita oleh karena kerajaan manusia yang memberontak menentang Allah dan menjadi seperti binatang. Dan penglihatan-penglihatan ini menumbuhkan kesabaran ketika umat Allah sedang menanti-nantikan Allah untuk membawa kerajaannya dan memerintah atas dunia, serta membela umatnya yang menderita. Tapi hal itu menimbulkan pertanyaan tentang kapan Allah akan melakukan itu. Dan itulah yang akan dijabarkan oleh ketiga penglihatan terakhir. Di pasal delapan, Daniel mendapat penglihatan lain tentang dua binatang terakhir di pasal tujuh. Tapi kali ini, mereka digambarkan sebagai domba jantan yang dikatakan sebagai simbol kerajaan media dan Persia. Dan ada kambing jantan yang menggambarkan Yunani kuno. Dan dari kambing jantan itu muncul beberapa tanduk. Dan satu di antaranya adalah simbol dari raja yang jahat dari pasal tujuh. Dan kita diberitahu lebih jauh tentang raja jahat tersebut. Bahwa dia akan menyerbu Yerusalem dan meninggikan dirinya di atas Allah dan mencemari baik suci dengan berhala. Namun pada akhirnya, dia akan dihancurkan oleh Allah yang akan meninggikan umatnya dan kerajaannya. Nah, di pasal sembilan, Daniel menjadi sangat bertanya-tanya. Khususnya mengenai kapan semua ini akan terjadi. Jadi Daniel mencari rujukan dari gulungan kitab Yerimia, di mana Allah berkata bahwa pengasingan umat Israel akan berlangsung selama tujuh puluh tahun saja. Jadi bagi Daniel, tujuh puluh tahun itu hampir selesai. Dan dia meminta supaya Allah segera memenuhi janjinya. Namun datanglah seorang malaikat dan memberitahunya bahwa dosa dan pemberontakan umat Israel terus berlanjut. Dan karena itu, masa pengasingan dan penindasan mereka akan berlangsung tujuh kali lebih lama dari apa yang ada dalam penglihatan Yerimia. Daniel menjadi sangat gelisah karena penglihatan ini. Dan dia mendapat satu penglihatan terakhir. Kita disugui di rehatan kerajaan yang sama. Mulai kerajaan Persia, lalu Yunani, dan Alexander Agung. Kemudian diikuti oleh raja-raja yang lebih kecil yang kesemuanya mengarah kepada raja terakhir di utara yang akan menundukkan Yerusalem, membangun berhala di baik suci, dan mengagungkan dirinya di atas Allah. Namun tiba-tiba, raja ini menemui kehancurannya. Nah, ada perdebatan yang tiada akhir mengenai apa makna dari penglihatan ini. Banyak yang melihat adanya hubungan yang jelas dengan eksploitasi raja Syria, Antiochus, di tahun 160-an sebelum masehi. Dia membunuh banyak orang Yahudi yang setia di Yerusalem dan mendirikan berhala di baik suci. Beberapa orang lainnya berujuk kepada peran kekaisaran Romawi dalam eksekusi atas Yesus dan kehancuran Yerusalem dan baik suci pada tahun 70 masehi. Dan beberapa orang lagi berpikir bahwa itu masih akan digenapi di masa yang akan datang yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali. Nah, masalahnya sekarang adalah bahwa simbol-simbol dan angka-angkanya tidak sinkron dengan pandangan-pandangan ini secara sempurna, tapi terbuka kemungkinan bahwa mereka semua benar. Kitab Daniel dirancang untuk menawarkan harapan kepada generasi masa depan umat Allah. Harapan itu ditawarkan pada masa kekaisaran Antiochus dan terus berlanjut sejak saat itu. Itulah sebabnya Yesus bisa memakai gambaran dari Kitab Daniel untuk menggambarkan dan melawan para pemimpin yang suka menindas, yang ditentangnya di Yerusalem. Itulah sebabnya Yohanes yang menerima wahyu dari Allah, yang menulis Kitab Wahyu, bisa mengadaptasi pengelihatan Daniel dan menerapkannya pada kekaisaran Roma pada masa itu dan semua kerajaan di masa depan yang suka menindas. Sehingga inti Kitab Daniel adalah bahwa setiap generasi pembacanya bisa menemukan suatu pola dan sebuah janji di sini. Polanya adalah manusia dan kerajaannya menjadi binatang buas ketika mereka mengagumkan kekuatannya sendiri, ketika mereka menentukan sendiri apa yang benar dan salah dan tidak mengakui Allah sebagai raja sejati mereka. Namun Daniel juga memegang sebuah janji bahwa suatu hari, Allah akan melawan binatang buas itu. Dia akan menyelamatkan dunia dan umat kepunyaannya dengan membawa kerajaannya ke semua bangsa. Jadi bagi setiap generasi, Kitab ini menyampaikan pesan pengharapan yang seharusnya bisa memotivasi kesetiaan. Dan itulah isi Kitab Daniel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!